Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman aduja channel otobos admin hari ini kembali update ke teman teman semua perkembangan yang terkenal yu pusarium 15 hari yang lalu ya teman teman ini terbukti ya teman teman bisa kita lihat ya ini bagian pangkal batang ya ini cirinya kayu ini ya teman teman kita lihat batangnya ya ke atas ya teman teman nah ini ini salurannya kesini teman teman ya nah kesebelah sini nah ini kesini teman teman ya nah ini kita lihat bagian atas teman teman alhamdulillah ya teman teman untuk bagian atas ya sudah mulai berbunga dan sudah mulai menampakkan buah teman teman ya sudah mulai berbuah walaupun buahnya masih kecil tapi ini membuktikan bahwa tanaman ini sudah benar benar pulih dari sakitnya ya teman teman sudah benar benar pulih dari serangan jamur ya teman teman nah ini testimoni yang seperti ini ini seharusnya terus di update oleh para youtuber yang membuat konten di pertanian ya teman teman karena ini mengedukasi sekali ya untuk para petani yang mau menanam ya karena sekarang ini kan mau memasuki musim tanam ya mau musim bahkan mau mendekati musim hujan nah amunisi amunisi yang perlu disiapkan adalah salah satunya yaitu trikoderma baik itu triko cair ataupun triko padat nah ini yang rubuh beberapa waktu lalu sekarang sudah hidup kembali alhamdulillah teman teman nah ada juga yang tiga minggu lalu teman teman ya juga kena ya teman teman ini ada juga testimoninya sekarang seperti apa untuk yang tiga minggu ya teman teman nah ini ini kayu ini tandanya ya teman teman masih ada masih admin tancapkan disini ini supaya kita sama-sama menyaksikan perkembangan mantan yang kena jamur di bagian akar ya di bagian pangkal batang apakah benar bisa sembuh bisa sampai berbuah begitu ya nah kita lihat kita saksikan bersama-sama teman teman ya ke bagian atasnya nah ini teman teman ya ini sangat mengembirakan sekali ya kita bersyukur ini yang waktu itu kita potong pucuk dan alhamdulillah sekarang sudah muncul tunas air dan tunas airnya sudah berbuah teman teman ya sulur dari cabang ini cabang timun ini sudah berbuah dan ini untuk yang cabang utama alhamdulillah buahnya sudah agak besar ya teman teman ini yang terkena jamur di pangkal batang ya di akar waktu itu alhamdulillah sekarang sudah normal sekarang sudah berbuah baik itu di batang utama ataupun di tunas air ya bisa teman teman lihat alhamdulillah sudah berbuah walaupun buahnya masih kecil ini sangat menginspirasi sekali sangat mengimbirakan sekali terutama petani organik untuk tidak bosan-bosannya ya isolat trikoderma baik itu trikocair ataupun trikopadat dan kalau teman teman tidak ada waktu untuk isolat bisa teman teman beli di toko ya teman teman banyak merek-merek di pasaran ya teman teman trikoderma trikoderma ataupun yang digabung dengan gliocladium sp nah ini sangat membantu sekali untuk kesehatan tanaman ya untuk keamanan tanaman terutama sekarang ini musim tanam ini perlu petani siapkan ya untuk aplikasi terbaik trikoderma ini sebaiknya di pupuk dasar atau boleh juga pada pupuk susulan ya teman teman baik itu di 7 hari atau 10 hari itu sudah harus dikocor atau dipendam trikoderma oke teman teman ini perkembangan demi perkembangan admin terus update terus teliti dan alhamdulillah sekarang sudah berbuah oke teman teman itu saran admin segera isolat trikoderma baik itu trikocair atau trikopadat bisa juga teman teman beli di toko pertanian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati